Halo, wakma, 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 wakma Ini kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadil? Jadi, tadi udah konsultasi juga boleh gak dirobohin rumahnya Tapi katanya gak bisa masuk mobil menyancunin rumah Rencana nih kita Mirzani untuk merobohkan rumah Fadil Bajide Setelah nantinya si Fadil ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan bukan hanyalah gosip belaka Setelah beberapa kali live ia menyampaikan tentang perubohan rumah Fadil Apabila terbukti ada aliran dana dari putrinya Laura Mirzani kepada Fadil ataupun pihak keluarga Hal itu pun dibenarkan oleh Nikita Mirzani saat press conference Seusai dia menjalani BAP ulang di Polis Metro Jakarta Selatan Tetapi Nikita mengubah caranya untuk merubahkan rumah Fadil Karena bulldozer ternyata tidak bisa masuk Sebelumnya terkait aksi akan merobohkan rumah Fadil Bajide ini telah disampaikan oleh Nikita Mirzani Di beberapa live-nya Baik berupa Mama Lemon ataupun Nikita Mirzani live langsung Nikita menyampaikan apabila nantinya terbukti Fadil menerima uang transferan dari Laura Mirzani Maka tidak ada kata tidak untuk merobohkan rumah Fadil yang sedang direnovasi tersebut Banget yang bahlul-bahlul begini ha siap-siap rumah dirobohin siap-siap Tunggu kejutan katanya mau kencengin Gaspare kan Pokoknya nanti saat gue live robohin rumahnya si monyet itu ya si Fadil keluarga Gembe Ini udah berbeda manusia Iblis Ini udah berbeda manusia Iblis Jadi tercantai emang beneran mau jadi merubohin rumahnya Pak Adil? Jadi Tadi udah konsultasi juga Boleh gak dirobohin rumahnya Tapi katanya gak bisa masuk mobil Menyangcenin rumah Jadi terpaksa harus sewa tukang Mungkin 20 orang untuk merubohin rumahnya Untuk mewujudkan rencananya merobohkan rumah Fadil Bajedeh yang lagi direnovasi Nikita Mirzani akan menyewa 20 tukang untuk merobohkan rumah tersebut Sesuatu yang cukup menarik di tengah tentunya Fadil yang deg-degan Karena menunggu panggilan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan Dan Nikita Mirzani setelah meyakini bahwa Fadil sebentar lagi akan berbaju oren Ya dan tak lama setelah itu Laporan Nikita di Polda Metro Jaya Kepada pengacaranya Yakni Rasman Arief Nasution pun akan ditindaklanjuti Hal itu dilakukan Nikita Mirzani Ini akan agar nantinya yang namanya Rasman bisa jera Tidak panjat sosial Serta hanya bisa berkowar-kowar Tentu sesuatu yang cukup menarik Dan kita tunggu bagaimana kelanjutan dari menu seri Nikita Mirzani merobohkan rumah Fadil Bajide Namun apakah nantinya benar Nikita Mirzani akan live saat merobohkan rumah tersebut Karena boldoser tidak bisa masuk ke sana Atau bagaimana menurut kalian Sampai ada pengiriman-pengiriman uang Gue rubuhin rumah lo Pokoknya nanti saat gue live rubuhin rumahnya si monyet itu ya Si Fadil keluarga gembel, keluarga bau, keluarga beruk, keluarga blow on Keluarga iblis dajal, miskin melarat Gue bakal live, tenang Akan gue tepati janji gue Don't worry Eh, bapaknya Fadil Lo ngaca gak? Muka lo tuh kayak haram jadah Ya Sama monyet aja Masih cakapan monyet Daripada muka lo Bilang-bilang melarat Melarat Lo yang melarat Lo, lo pembawa sial Kalau emang lo orang tua yang bener Ya, udah tau Maknya gak suka Kenapa? Anak lo gak dilarang Buat ngedeketin anak gue selamat dia di UK Hah? Gue blok Gak anaknya Gak bapaknya Ya, semuanya P.A. Bah, lul Lo abis ngunyah apa? Ngomong begitu Abis ngunyah kemenyan lo Eh, bapaknya padel, miskin, gembel Yang jelek juga yang bau Gue rasa bau Udah bukan bau mayat lagi Udah bukan bau alang sangit Hah? Bau bandar gebang lo pada tau gak? Lo liat ya Sampai ada pengiriman-pengiriman uang Gue rubuhin rumah lo Hahaha Sedari kemarin memang Nikita Mirza ini sudah menebar Senyuman kemenangan Selebrasi dirinya Menang Dalam melakukan BAP Ini sudah terpancar Dari aura wajahnya Sedangkan Rasman Arief Nasyotian sendiri Seakan-akan sudah terpukul Setelah Hari ini Ya hanya Mengupdate Ya Mengupdate Bukan kasus berkaitan dengan Fadel Tapi Promosi tentang Ya Sebuah hotel Dan hampers Yang tentu hal itu Tidak terlalu Membuat kita Menarik Karena sebelumnya Rasman begitu Berapi-api Menggebu-gebu Saat Membahas Masalah hukum Fadel ini Terutama Saat dia Feskonfren Ataupun Lagi ditanya Oleh Awak Media Hal itulah Yang menjadikan Kita penasaran Dan menunggu Bagaimana Kisah selanjutnya Dari perseteruan Hukum Antara Nikita Mirzani Ini Yang melindungi Putrinya Melawan Fadel Bajideh Yang Dikomandani Oleh Rasman Arief Nasyotian Yang Sepertinya Dia sudah Ambil Ancang Ancang Akan Kabur Meninggalkan Kliennya Dengan alasan Bahwa Fadel Bajideh Telah Berbohong Kepadanya Harusnya Sejak Awal Ketika Dia Mengambil Kasus Rasman Harusnya Lebih Selektif Agar Tidak Ada Sampaian Bahwa Dia Mengundurkan Diri Atas Kebohongan Kliennya Tersebut Ya Hal itu Baru Diungkapkan Rasman Diakhir Setelah Penyelidikan Berubah Menjadi Sidik Ya ini Penyelidikan Oleh Pihak Polis Metro Jakarta Selatan Sungguh Sangat Disayangkan Apa yang Di Perbuat Statement Yang Diwacanakan Oleh Rasman Arief Nasyotian Tersebut Karena Tentu Kita juga Membaca Track record Dimana Rasman Berkali-kali Ya Mengundurkan Diri Menjadi Pengacara Beberapa Kliennya Hal itu Dilakukan Tentunya Membuat Kita Semua Mengetahui Bahwa Rasman Hanya Ingin Menumpang Tenar Dari Berbagai Kasus Apalagi Nikita Mirzani Sendiri Sudah Mengancam Apabila Terbukti Nantinya Ada Aliran Dana Dari Laura Mirzani Putrinya Kepada Fadel Dan keluarganya Maka Roma Rumah Yang Direnovasi Oleh Fadel Bagideh Tersebut Akan Segera Ia Robohkan Tentu Hal Itu Bukan Hanya Bualan Belaka Karena Sampai Saat Ini Nikita Mirzani Masih Konsisten Menyampaikan Apa Yang Menjadi Keinginannya Apabila Nantinya Transflang Laura Mirzani Terbukti Ada Tetapi Dari Kuatnya Dari Seringnya Nikita Mirzani Menyampaikan Menaukiti Menguatkan Statemennya Tersebut Untuk Merobohkan Rumah Fadel Bagideh Yang sedang Direnovasi Ya Diduga Kuat Memang Ada Aliran Dana Dari Laura Mirzani Kepada Fadel Maupun Keluarganya Hal Yang Kita Akan Tunggu Bagaimana Perkembangan Kasus Ini Karena Setelah Pemanggilan Laura Laura Rencananya Juga Akan Dipanggil Dan Akan Didampingi Oleh Nikita Mirzani Serta Pahmi Bahmit Dan Dokter Oki Untuk Dimintai Keterangan Baru Fadel Akan Dipanggil Juga Dalam Rangka Memberikan Klarifikasi Untuk Kemudian Ditetapkan Menjadi Tersangka Ya Tentu Dari Laut Wajah Binar Serta Senyum Bahagian Nikita Mirzani Ini Sudah Menunjukkan Dengan Jelas Bahwa Dia Menang Dan Dia Sudah Pastikan Bahwa Fadel Akan Segera Berbaju Oren Bagaimana Bagaimana Menurut kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua happy senang Dan update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih telah Menonton Yuk Bye Bye